Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat yang diremati Allah SWT Di dalam ujian yang Allah berikan kepada manusia Hakikatnya adalah untuk memberikan nilai rasa dalam diri kita Bahwa kita itu hanya milik Allah Biasanya pada titik-titik tertentu Dihilangkan semua potensi-potensi dari makhluk Sehingga kita bisa merasakan kenikmatan langsung Untuk berinteraksi dan mendapatkan anugerah dari Allah Sebagai contoh Nabi Zakaria di dalam Al-Quran Difurnis oleh manusia Tidak akan mungkin punya keturunan Secara klinis mustahil Karena istrinya difurnis menopaus dan mandul Secara medis semua sudah angkat tangan Tetapi apa yang dilakukan Di titik itulah Beliau menangkap isyarat Bahwa ketika manusia sudah mengatakan tidak mungkin Itu tanda awal dari Allah Supaya kita langsung memohon kepadanya Karena Allah ingin memberi tanpa perantara siapapun Maka dilakukanlah kemudian solat Solat itu dalam bahasa Arab Terjemahannya kita artinya sesuatu yang tersambung atau terkoneksi Karena itu saat kita sedang solat Kita sedang menyambungkan diri kepada Allah Kita menyembah Allah Dan merasa kita diawasi Dinilai oleh Allah Maka dalam solat itu Beliau meminta Ya Allah Semua memfonis aku tidak akan mungkin Mempunyai keturunan Sekarang aku memohon Kepadamu saja Yang tidak punya batas dalam pemberian Selanjutnya terkait sudakoh Sebelum kesudakoh dengan harta Allah mengajarkan dulu sudakohlah Dengan tubuh kita Karena semua orang boleh jadi tidak memiliki harta Tetapi semua orang Punya potensi untuk menggerakkan tenaganya untuk meminta Oleh karena itu Diletakkan sebelum harta Itu solat Kenapa rukun Islam yang kedua solat Selanjutnya zakat Karena tidak semua orang bisa mengeluarkan harta Kalau tidak ada satupun mentok di harta Maka gunakanlah tubuh kita untuk menunaikan solat Selanjutnya rumus kedua Sebutlah nama Allah Yaitu Asma'ul Husna Sesuai kebutuhan kita Jadi tidak harus 99 namanya Misal Ini mau menuntut ilmu Sebutlah Ya Allah Ya Alim Pemilik ilmu Dan ada persoalan rezeki Yang ingin kita dapatkan Ya Allah Ya Razak Ini beliau minta Karena difonis tidak mungkin Maka meminta kepada Allah Dengan nama pemberian tanpa batas Namanya Wahab Disingkat Disingkat Rabbi Habli Ya Allah Yang tak punya batas dalam pemberian Mereka memfonis aku punya batasan Maka mohon anugerahkan darimu saja Jika padamu belum sempat juga terkabul Maka mohon tunjukkan kepadaku dengan cara apalagi aku harus meminta Orang-orang yang langsung memiliki kesadaran saat di titik paling krusial terendah Dan kita merasa tidak punya apa-apa Lalu ada kesadaran bahwa kita ini punya Allah Dan meminta itu seketika tidak ada sekat akan langsung dijawab seketika saat itu juga Karena itu Biasanya di momen tertentu Setiap kita itu pasti mengalami peristiwa seperti itu Apapun bentuknya Itu merupakan isyarat dari Allah Jadi di dalam Islam Tidak ada pesimis Dan janganlah pernah melarutkan diri pada sebuah fonis Sudah ini tidak mungkin Tidak akan dikabulkan Nah itu sebenarnya jebakan dari syaiton Karena diklar pertama iblis ketika melakukan kesalahan Itu kalimatnya jelas Saya lebih hebat Lebih bagus Allah tidak mungkin Sudah tidak mungkin ada ampunan lagi Jadi diteruskan kesimpulan ini Karena tidak mungkin katanya diampuni Ya sudah bermaksiat saja Karena tidak mungkin dikabul Ya sudah pesimis saja Padahal di titik itulah Allah sedang membuka hubungan tanpa sekat Seperti isi Al-Quran surat kelima ayat 35 Hai semua orang yang masih merasa punya iman Nah itu iman kita disentuh Jadi kalau mengalami persoalan di titik nadir terendah Itu yang disoal oleh Allah Imannya dulu Orang beriman tidak mungkin pesimis Orang beriman tidak akan putus asa Orang beriman tidak akan bunuh diri Imannya akan ditanya dulu Katanya kau beriman Iman kamu di mana Kalau masih punya iman Kata Allah Ini ujian dari saya Supaya kamu menyebut saya Yang katanya ingin mendekat Kata Allah subhanahu wa ta'ala Kalau kita ingin cepat dapat solusi Maka diberikan perangkat Perangkat itulah yang disebut dengan taqwa Taqwa itu ada urutannya 240 kali disebutkan dalam Al-Quran Dibagi menjadi 3 segmen Segmen ibadah ritual Segmen ibadah sosial Satu lagi segmen ibadah rumah tangga Oleh karena itu Tinggal cari saja di ibadah ritual Misalnya sholat Bangun tahajud malam Minta sama Allah Dekatkan diri kita Itu poin yang pertama Yang kedua nanti ada Malia sosial Sudakau dengan harta Tidak harus banyak Yang penting Allah minta apa Ikhtiarkan Tidak akan dilihat berapapun Nilainya Yang dilihat itu Ada atau tidak kemampuan Untuk mengimplementasikan imannya Yang ketiga nanti di keluarga Urutan pertama adalah orang tua Kata Ibnu Abbas Radiallahu ta'ala Anhumah Tidak ada satupun aku melihat Amalan tertinggi yang menarik Perhatian Allah Untuk memberikan ampunan Kepada orang tobat Atau mengabulkan doa dengan cepat Kecuali berbakti kepada orang tua Demikian Mudah-mudahan Video ini bermanfaat Silahkan di like Comment dan subscribe Dan di share videonya Siapa tahu Bermanfaat juga Untuk orang lain Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh